P.T. Bumi Resources Minerals TBK, BRMS, berencana meningkatkan produksi emas tahun ini. Hal ini didorong oleh kehadiran pabrik emas kedua di Palu. Pabrik emas kedua telah beroperasi dengan kapasitas sekitar 1.500 hingga 2.000 ton bijih per hari. Namun, Herwin Hidayat, Direktur Bumi Resources Minerals, menyatakan bahwa targetnya adalah pabrik tersebut dapat mencapai full kapasitas 4.000 ton bijih per hari. Dengan hadirnya pabrik kedua ini, kapasitas produksi Bumi Resources Minerals semakin meningkat. Saat ini, produksi perusahaan berasal dari pabrik emas pertama dengan kapasitas sekitar 500 ton hingga 500 ton bijih per hari. Herwin juga menyatakan bahwa peningkatan produksi emas dan kenaikan harga jual emas dapat berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Kondisi ini diharapkan dapat tercermin pada kinerja keuangan BRMS pada semester pertama tahun 2023. Pada periode kuartal pertama 2023, anak usaha PT Bumi Resources TBK, Bumi, ini telah mencatat kenaikan kinerja keuangan. Pendapatan Bumi Resources Minerals mencapai 5,8 juta as dolar, naik sebesar 96 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode kuartal pertama tahun 2021, anak usaha PT Bumi Resources Minerals semakin meningkat.